Hai Gengs, di langkapan dan perdana kita kali ini, kita mau share nih pengalaman camping kita di Citalahap Camping Ground. Boat lokasinya sendiri ada di Desa Malasari, Kecamatan Anggung, Kabupaten Bogor, yang juga termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Camping Ground ini juga sebenarnya merupakan salah satu objek wisata di Citalahap Sentral selain Cikaniki Resort, dan salah satu ikon yang paling terkenal di sini yaitu adanya Owa Jawa, yang termasuk hewan langka yang hidup di kawasan ini. Terus, kalau lokasi campingnya sendiri sih nggak jauh ya dari tempat parkir, pokoknya enak deh, jaraknya cuma sekitar 50 meter aja. Nah, karena kemarin itu kita nyampe-nya kesorean dan udah lapar juga, kita langsung buru-buru pasang tenda dan makan malam. Selesai makan, liatnya sih mau main kartu, tapi karena badan udah capek, jadi kita memutusin buat langsung istirahat. Keesokan paginya, kita coba hunting sunrise di desa Malasari yang katanya bagus banget. Eh, ternyata bener gengs, jaraknya juga deket banget, cuma sekitar 200 meter aja dari camping ground. Karena masih penasaran, kita akhirnya coba trekking ke bukit biar makin puas ngeliat sunrisenya. Treknya lumayan anjak sih, udah kayak mau naik gunung gitu. Di tengah-tengah, kita coba istirahat dan nikmatin view-nya. Refreshing banget. Sampainya di atas, ada kayak pondok kecil yang dikasih papan penanda latihan tempurnya Kopassus, gengs. Nah, di sini nih, akhirnya kita bisa lihat sunrise-nya dengan jelas. Asli, keren banget. Pemandangan sekitarnya juga bener-bener indah dan dijamin bakal bisa manjain mata kamu. Cocok banget buat kamu yang mau camping bareng keluarga, temen, Atau mungkin sendirian aja. Di desa Malasari ini, sinyal yang paling bagus itu Indosat ya, gengs. Dan kalau mau dapet sinyal telkomsel juga masih bisa. Tapi cuma bagus sinyalnya pas di sunrise point ini aja. Tapi sebenernya gak apa-apa juga sih gak ada sinyal. Biar gak gadis track sama rutinitas. Karena matahari udah semakin tinggi, kita mau tusin buat balik lagi, gengs. Dan ternyata ada track yang lebih proper dibanding track pas kita berangkat tadi. Jadi pas berangkat tadi, sebenernya kita tuh salah jalan. Pas ada sampai di tenda, hal pertama yang kita lakuin pastinya sarapan dulu ya. Sama makanan wajib, yaitu mie instan. Ditemenin gemercik aliran sungai, perfect combination. Buat yang mau nikmatin waktu santainya sambil mandangin langit dan rimbunnya pepohonan, kamu juga bisa pasang hemok loh di deket tenda. Eh iya, selain bisa dipakai buat masak, kemarin kita juga nyuci dan coba minum airnya langsung dari aliran sungai ini. Asli deh, airnya seger banget. Setelah agak siangan dan terasa semakin hangat, kita mutusin buat main air deh. Karena kebetulan kita punya sleeping tap, akhirnya kita nyoba buat nyantai di atas air sambil nikmatin arus sungai yang gak begitu deres. Sampai jumpa di atas air sambil nikmatin arus sungai yang lebih baik. Setelah puas main air, kita langsung bilas deh. Oh iya, disini juga ada kamar mandinya ya gengs. Lumayan bersih dan airnya langsung dari gunung. Tepat agak ke atas dari tempat kita diriin tenda, juga masih ada lahan camping yang luas banget loh. Selain itu, ada fasilitas musola, juga listrik yang bisa kita akses secara gratis. Nah, sebelum pulang jangan lupa ya buat selalu buang sampah pada tempatnya. Tempatnya udah bagus kayak gini, masa mau dikotorin? Jadi harus selalu kita jaga ya. Sekitar jam 11, kita akhirnya pulang dan segera menuju parkiran. Parkirannya sendiri cukup luas, muat buat nampung mobil dan banyak motor. Biaya parkirnya juga murah, cuma Rp5.000 aja buat motor dan Rp15.000 buat mobil per malamnya. Menurut kita, dengan Rp25.000 per orang buat bisa camping disini tuh worth it banget sih geng. Apalagi bisa nikmatin sunrise terbaik di Bogor. Dan sebenernya masih banyak lagi yang bisa kita eksplor disini. Kayak trekking ke hutan buat liat Owa Jawa. Dan biaya tergaitnya itu Rp150.000 buat satu rombongan. Nah, abis ini kita bakal bahas hal penting apa aja yang harus kamu siapin kalau mau pergi ke Citalahap. Pertama, yang paling penting pastinya berdoa dulu ya sebelum berangkat. Karena kayaknya hal ini yang nolong kita banget nih pas mau kesini. Terus, pastiin juga performa motor kalian dalam keadaan yang prima ya. Kalau bisa, ganti olinya dulu deh. Kondisi ban juga kalian harus cek. Sama yang terakhir jangan lupa isi bensinnya sampe full. Karena asli, medannya itu berat banget. Dan jalannya batuan semua. Terus, pastiin juga kalian harus dalam keadaan yang sehat ya. Karena sesekali kita juga terpaksa harus turun dari motor. Selain karena beban yang kita bawa udah berat, kita juga khawatir terlalu maksain si motor buat kerja keras. Nah, pas kita udah sampe kerbang desa wisata malas hari ini, kita pikir udah tinggal dikit lagi ya gengs, mau sampe. Eh, ternyata masih sekitar 16 kilo lagi. Udah gitu jalan asfalnya cuma 2 kilo aja di awal. Selain nantinya kalian masuk ke latihan tempurnya Kopassus, jalan ini juga bakal bawa kalian lebih dulu masuk ke daerah latihan tempurnya Primop. Untungnya cuaca hari itu cerah, jadi jalannya gak licin. Kalau mau lebih aman sih, kita nyaraninnya naik motor trer kayak penduduk lokal ini ya gengs. Kalau pembandangan pas berangkat, didominasi sama kebun teh. Jadi lumayan bikin semangat, walaupun harus ngelewatin jalan berbatu. Nah, ini tuh rute yang bakal kalian lewatin kalau kalian berangkat lewat nanggung. Dengan waktu tempuh dari gerbang desa tadi, sekitar 2 jam naik motor. Kalau lewat rute sebaliknya, yaitu Cianten, kalian bakal lewatin duluan stasiun pengamatan Cikaniki. Dengan kanopi trailnya yang terkenal, dan juga curug matan sebelum sampai ke camping ground. Bedanya pun sebenarnya sama aja. Jalan off-road yang berbatu. Tapi menurut kami waktu tempuhnya lebih singkat. Dan jalan bebatuannya juga tidak sepanjang saat kami lewat nanggung. Kalau bahas soal pemandangan, pemandangannya pun gak kalah indah dengan kebun teh nirmala. Kita bakal ngelewatin hutan, pepohonan bambu, dan persawahan dengan teras sharingnya yang memukau. Nah, disini jadi patokan dan batas akhir jalan asfalnya. Kalian akan diarahkan untuk menuju daerah Cipetai. Pokoknya, patokannya adalah tukang ojek. Jadi kalau dari arah Bogor, kalian tinggal belok kanan aja. Sementara, kalau pas mau pulang, atau sebaliknya, kalian bakal ambil jalan yang ke kiri dengan patokan tukang bubur. Sebelum masuk daerah Cipetai, kalian bakal ngelewatin daerah perkebunan Cianten. Dan kita sempat berhenti juga disini. Udaranya seger banget. Dan kalau mau kesini, kalian juga bakal ngelewatin perbatasan antara Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Jalanannya berliku dan menanjak. View-nya juga bagus banget. Dan rute Cianten ini nantinya akan mengarahkan kalian sampai ke daerah Luwiliang lagi. Tapi rute ini hanya direkomendasikan hanya untuk pengguna motor saja ya, gengs. Kalau pengguna mobil, kalian tetap harus ngikutin rute yang melewati daerah Nanggung. Itu dia beberapa hal yang bisa kita share buat kamu yang mau ke Citalahap. Kira-kira kemana lagi ya langkapan dan selanjutnya? Kalau kamu punya rekomendasi tempat yang bagus, silahkan langsung tulis aja komentarnya di bawah ya, gengs. The last but not least, stay healthy and positive. And be more creative. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih telah menonton.